oke bun selamat berbuka puasa ya tuh ciwangnya sudah jadi dan ini sambalnya sambal kacang selamat berbuka puasa untuk kalian semuanya yang masih ada di ksa atau di luar negeri selamat bekerja ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube nya Ince TKW Aram hi guys di video kali ini saya mau bikin untuk menu buka puasa dan ini tuh ada 3 macem atau 4 macem gitu pokoknya disimak terus videonya untuk menu buka puasa hari ini tuh aku mau bikin apa itu namanya ciwang guys tau gak ciwang karena sudah lama banget gak makan ciwang jadi saya mau mencoba untuk membuat ciwang karena waktu hari kapan ya kemarin atau lusa gitu saya dikasih ciwang sama mamah mertua ternyata enak banget guys ketika buka puasa itu makan ciwang ternyata enak jadi saya mau mencoba untuk membuat ciwang hari ini dan ini bahan-bahannya sudah saya siapkan di belakang tuh ini saya mau bikin goreng tahu eh goreng tahu sorry goreng tempe goreng oncom nah ini juga saya akan bikin tahu isi ini untuk adonan tahu isi bukan tak ini untuk adonan adonan tempe dan juga apa ini teh oncom ya Allah ini untuk adonan oncom juga sudah saya bikin ya biar lebih simpel dan ini untuk isian untuk isian tahu mau saya bikin dulu tuh guys ini adalah untuk isian tahunya ini untuk isian tahu hanya sedikit aja karena saya porsinya hanya berdua aja bertiga sama anak ya cuman ya anak masih kecil gitu jadi dia juga tidak terlalu suka gitu jadi ini hanya 5 biji saja guys oke guys pokoknya disimak videonya ya sekarang saya mau bikin isian untuk tahu oke bun ini hanya bawang merah bawang putih dan juga ada cabai hijau ini tidak pedas ya cabainya dan ini ada kol dan ini akan saya goreng bawang merah bawang putih itu sudah pasti ya saya tumis dulu hingga wangi ini sudah wangi saya masukkan kolnya dan ini akan saya kasih telur 2 butir untuk bumbunya saya kasih cabai bubuk sedikit aja ketumbar sedikit ini ladaku juga sedikit aja dan saya kasih masako secukupnya ya udah bosen guys udah bosen guys isian tahu itu apa yang udah bosen guys isian tahu itu toge lagi sama apa itu bukan mie bihun sudah bosen jadi saya mau mencoba pakai telur ya sama kor sepertinya enak oke ini sudah cukup kita matikan aja apinya oke bun sekarang saya mau oke bun sekarang saya mau isi tahunya ya ini saya pakai tahu biasa tahu basah enggak pakai tahu kering seperti ini aja ya bun nah bun nah bun ini tahunya sudah saya isi ya nah bun ini kebetulan ada spring roll lumpia ini akan saya isi juga sama telur kan ini ada sisa banyak ya tapi ini saya mau bikin seperti ini aja masukin deh seperti ini bun ini akan saya bikin hingga selesai sampai jumpa nah bun, ini sudah saya bikin semuanya ini siap untuk digoreng ya tahu sama spring rollnya ini sudah saya bikin sekarang saya mau membuat ciwangnya ya oke bunda-bunda, untuk tahu sama spring rollnya sudah saya bikin sekarang saya mau bikin ciwangnya oke, pokoknya disimak terus oke bunda, ini saya sudah siapkan air hangat kuku ya dan ini akan saya saring karena acinya ini kasar guys oke bunda, ini akan saya aduk dulu saya masukkan ke sini sepertinya harus saya saring juga ya oke bund, saya saring lah ini akan saya kasih bumbu, untuk bumbunya ya, terserah kalian ya aku mau kasih masako sedikit aja karena mau saya tambahkan garam saya sih komplit ya, untuk ininya pakai ketumbar pakai ladaku kemudian ini saya pakai cabai merah sedikit biar ada rasa aja gitu nah, dan ini saya tadi tuh goreng bawang bawang merah, sama bawang putih ini sudah saya goreng terlebih dahulu kita satuin deh oke, ini akan saya masak di api hingga benar-benar mengental oke, ini bund ini akan saya masak hingga benar-benar mengental dan jangan ditinggalkan ya ini guys, sudah mulai mengental jangan sampai kokoasen selamat menikmati aduh, berat saya ganti pakai ini guys berat mudah-mudahan aja nanti buka puasanya nikmat guys ini aku lagi ngaduk kayak ngaduk digoyang-goyang digoyang-goyang oke bund, sudah matang ini saya angkat cukup mau saya bikin dua wadah kalau enggak cukup ya satu wadah aja bismillahirrohmanirrohim menurut kalian ini terlalu basah enggak sih kita lihat aja nanti ya sepertinya sih enggak kenakan kalau terlalu tebal enggak enak ya kita pakai ini aja enggak tahu kenapa ngadak-ngadak pengen buka puasa makan apa ini namanya enggak lebih cepat tuh lumayan dapet dua tuh ciwangnya sudah jadi hi guys ini semuanya sudah selesai tadi tidak saya videoin pas lagi menggoreng karena kan udah umum ya kalau menggoreng seperti apa gitu ini semuanya sudah siap tuh bisa dilihat guys menu puasa menu buka puasa hari ini tuh banyak banget kalau lagi banyak banyak rejeki itu ya guys ya kalau lagi sulit-sulit ini banyak banget Masya Allah selamat berbuka puasa ya untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya ini tinggal saya ituin kesana ke rumah karena mau siap-siap buka puasanya sekitaran 20 menit lagi ya oke teman-teman saya siap-siap dulu ya oke bun selamat berbuka puasa ya tuh ciwangnya sudah jadi dan ini sambalnya sambal kacang selamat berbuka puasa untuk kalian semuanya yang masih ada di KSA atau di luar negeri selamat bekerja ya oke teman-teman jangan lupa untuk klik komen dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau buka puasa dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati